gantuan koneksi tadi ya. Nanti pada diskusi saya akan aktifkan lagi video-nya. Mohon izin, boleh. Silahkan, silahkan. Kita mulai dengan berdiskusi mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini dalam menghadapi era, apa ya, saat ini kan kita sudah masuk ke dalam, terutama di Jakarta sudah masuk ke PSBB di mana diberakukannya mulai hari ini yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi suasananya memang sedikit secara pesikis agak sedikit traumatik agak mencekam gitu. Jadi kita mau kemana-mana ada urusan juga jadi bimung gitu kalau mau keluar. Mudah-mudahan itu sudah mengulangi semua kita untuk sore hari ini berdiskusi mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini terutama dalam era COVID ini. Yang ini saya sampaikan di sini saya sudah siapkan materinya namun materi ini saya siapkan sengaja bentuknya secara umum tidak berfokus kepada COVID karena COVID ini sebetulnya hanya pancingan saja hanya bersifat stimulasi namun pada hakikatnya kita harus benar-benar menjaga kesehatan anak dan gizi anak usia dini itu secara holistik secara menyeluruh. ya dari yang pertama mengenai gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak peran gizi dalam tumbuh kembang anak itu ada di masa dia peranatal atau natal itu kan bahasa Yunani ya itu artinya kelahiran kemudian di masa post natal setelah dia itu lahir nah masa-masa peranatal itu kadangkala ketika ada gangguan nutrisi terutama nutrisi yang sifatnya mikronutrien yang sifatnya mineral-mineral penting yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil nah ketika itu tidak seimbang maka akan mengakibatkan yang namanya abortus atau berhentinya proses kehamilan kemudian cacat atau hambatan pertumbuhan malnutrisi selama di masa dalam kandungan kemudian setelah si anak ini lahir maka ketika dia itu ada gangguan gizi maka yang terjadi adalah fungsi gizi itu adalah terutama untuk asih air susu ibu yang sifatnya kolostrumnya itu merupakan nutrisi awal yang sangat penting bagi kehidupan bayi nah kemudian konsep dasar gizi seimbang itu adalah yang pertama yaitu kemampuan tubuh seseorang mencernam makanan kemudian itu bergantung pada usia anak dimana setiap usianya ini akan berbeda-beda kebutuhan nutrisinya juga jenis kelamin dan aktivitasnya juga kondisi-kondisi lain nah zat gizi yang lengkap itu yang dibutuhkan si anak yaitu karbohidrat protein lemak vitamin mineral juga air dan serat nah ini secara umum konsep ini juga akan membantu kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini yaitu bagaimana cara mengkonsumsi gizi seimbang pada anak agar si anak ini imun sistemnya bagus sehingga selangan apapun yang sifatnya mungkin bisa bakteri atau virus atau yang lainnya bisa dilawan oleh tubuh si anak itu sendiri nah secara alami komposisi zat gizi setiap semis makan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing konsumsi makanan sehari-hari juga harus beranik ke ragam tidak itu-itu lagi kemudian antar zat gizi yang satu dengan yang lain itu sering berkata dikantungan dan pada masa yang lampau kita sering mendengar 4, sehat 5, sempurna dimana susu seringkali mendapat ujian karena bernilai gizi tinggi sebetulnya saat ini juga tidak harus susu jadi yang lain juga yang sifatnya protein yang tinggi itu bisa menggantikan karena ada beberapa anak juga yang mengkonsumsi susu itu alergi namun ada nutrisi yang lain yang bisa menggantikan kemudian 12 pesan gizi seimbang yang pertama adalah makan makanan beranika ragam makanlah makanan yang mencukupi kebutuhan energi pilih makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak denuh gunakan garam beriodium ini penting sekali kemudian makan makanlah sumber zat gizi berikan asli eksklusif pada bayi sampai 6 bulan dan berikan makanan pendamping asli sesudahnya biasakan sarapan pagi nanti tanpa itu penting akan dibahas kemudian minumlah air yang bersih yang aman dan aman yang cukup yang masak maksudnya air yang dimasak kemudian melakukan aktivitas fisik secara teratur makanlah makanan yang aman bagi kesehatan dan setiap ada makanan termasan itu harus dibaca dulu terlebih dahulu nah ini ada beberapa slide yang akan saya skip ya karena ini bisa sebetulnya menjadi pelengkap ketika saya membahas mengenai status gizi pada anak nah kemudian sumber zat tenaga itu terjadi dari beras jagung gandung ubi jalar tentang sarbu roti ini semuanya sifatnya karbohidrat dan ini merupakan zat pembakar istilahnya membuat kalori membuat energi yang dalam buku singkat kita diburu kalori tubuh kemudian sumber zat pembangun itu yang kita kenal dengan protein nah protein bisa berasal dari nabati bisa berasal dari hewani kadang-kadang kita kan berpikir ayo makan daging makan telur makan apa ya yang sifatnya hewani nah padahal yang protein ini kita bisa dapat dari kacang-kacang seperti tahu tempe gitu ya itu juga bernilai gizi yang cukup kaya dan sifatnya zat pembangun dan menggantikan sel-sel yang rusak kemudian ada juga zat pengatur dan sifatnya sayur dan buah-buahan dimana sayur dan buah ini tinggi serta tinggi mineral dan tinggi vitamin nah itu yang pertama yaitu mengenai makanan beranektarga yang harus dikonsumsi oleh si anak kemudian yang kedua makanan untuk memenuhi kecetupuan energi jadi yang dulu itu makan makanlah makan makanan bergizi nah sekarang sudah berubahan di zamannya jadi makanlah dengan gizi yang seimbang kenapa harus gizi yang seimbang karena tiap tubuh itu berbeda-beda kebutuhan dari energinya kebutuhan kalinya berbeda-beda jadi harus diseimbangkan dengan kebutuhan dari tubuh kalau misalnya kita mengadopsi istilah harus makan makanan yang bergizi nanti cenderung nanti itu akan menjadi overweight karena banyak sekali anak-anak yang sudah mengalami kondisi overweight dimana saat ini juga saat mereka dilibut itu yang bisa membuat si anak juga nanti hariannya bisa ke makanan sehingga energi yang akan oke dokter vivi mungkin suaranya keputus karena sinyal ya teman-teman ya jadi tadi suaranya agak gerbek-gerbek gitu kalau di audio saya kita tunggu dokter vivi bisa dengar saya dokter dimana zat besi adalah merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel darah merah dan ini juga banyak dialami oleh anak-anak di Indonesia kekurangan zat besi zat besi ini dia itu meningkat di dalam darah ketika HB itu rendah maka otomatis zat besinya juga akan menjadi ikutan turun gitu yang ada si anak menjadi lemah atau lemas gitu ya jadi lesu gitu nah jadi kekurangan dilaturasi dalam makan sehari-hari secara terus-menerus bisa menimbulkan penyakit anemia anemia gizi yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kurang si anak menjadi lesu sehingga perlu menaruh kepada proses belajarnya kemudian saya akan lanjut ke asli eksklusif untuk bayi sampai usia 6 bulan nah aslinya merupakan makanan yang terbaik untuk bayi ini semua sudah hampir banyak yang tahu ya karena kampanye-kampanye menangai asli juga sudah banyak diperdengarkan ini selalu terkenal gak ya suara dokter Vivi agak berbek-berbek gitu dok kedengaran tapi agak tidak lancar gitu dok ada berbek-berbeknya gitu sedikit ya oke teman-teman sambil nunggu dokter Vivi sudah pada slide tentang MPAC jadi nanti materi akan saya share dan materi ini cukup lengkap seperti e-book begitu ada 162 halaman nanti bisa jadi pegangan teman-teman baik itu di sekolah ataupun di rumah sambil kita menantikan dokter Vivi bisa bergabung lagi dengan kita karena cuacanya mendung jadi ada beberapa wilayah yang memang tidak atau kurang kondusif teman-teman yang bergabung juga baru 77 orang dari 130 oke dokter Vivi suaranya tadi agak berbek-berbek dok oke ya oke saya teruskan lagi ya ini dia untuk zat besi tadi ya beresiko untuk si anak mengalami anemia ya nah sekarang kita melihat kepada ASI nah disini ASI memberi kelebihan yang cukup banyak ya ini cukup lengkap lahir gitu dari sisi gizinya imunitasnya jadi si anak yang mengkonsumsi ASI eksklusif maka si anak ini bisa dijamin bahwa anak ini tidak tidak akan sakit gitu walaupun sakit dia akan sakit ringan dan ASI itu akan menjadi obatnya gitu karena imun dari imunnya itu akan segera diterima oleh si anak ini untuk melawan penyakit-penyakit yang masuk ke dalam badan si anak kemudian aspek kejiwaan iya secara psikis tentu lebih makin dekat dengan makin tenang si bayi juga ketika dia menghisap asibunya kemudian saya akan lanjut ke makanan pendamping ASI MPAC ini setelah si anak berusia lebih dari enam bulan dan diberikannya itu sesuai umur sesuai buat bayinya minimal diberikan tiga kali sehari dengan dosis yang sesuai umurnya kemudian proporsi yang dikonsumsi oleh untuk MPAC ini pada umur enam bulan diberikan minimal enam sendok makan kemudian usia tujuh bulan diberikan tujuh sendok makan dan lapan sembilan bulan berturut-turut diberikan lapan sampai sembilan sendok makan jadi sesuai dengan usia bulannya keberiannya kemudian makanan keluarga juga sudah mulai diperkenalkan kepada si bayi ini setelah berusia sepuluh bulan agar pada usia dua belas bulan bayi sudah bisa makan bersama keluarga jadi tidak eksklusif makan bayi sampai umur dua tahun kemudian membiasakan sarapan ini penting sekali kadang-kadang orang tua karena sibuk jadi anak cuma kasih susu saja terus langsung berangkat sekolah nanti di sekolah tinggal beli makanan atau dibawain makanan bawa ke sekolah nah ini sangat disarankan si anak ini sebelum dia beraktivitas harus sudah sarapan karena sarapan pagi itu dapat memiliki konsentrasi belajar dan memudahkan menyerap pelajaran sehingga prestasinya juga menjadi baik kemudian untuk makan pagi membantu memenuhi kecukupan gizi sehari-hari untuk porsinya itu juga bisa sesuaikan dengan si anak tidak harus misalnya harus sekian gram itu tidak disesuai dengan kebutuhan si anak itu misalnya kalau dia besar harus yang banyak kalau dia anaknya cukup kecil kita berikan sesuai dengan porsinya kemudian mengkonsumsi air bersih yang aman dan sehat nah sekarang kan banyak sekali air-air kemasan nah itu sarapan saya harus dimasak lagi karena yang saya perhatikan itu ada ada bacaannya begitu tertulis ya di dalam terkena cahaya matahari langsung gitu tapi ketika dia membawa air itu di jalan tol itu benar-benar terbuka dan cahaya matahari itu masuk yang dikawatirkan adalah ketika ada spora maka spora itu kalau matahari dia akan tumbuh gitu jadi makanya sebaiknya dimasak lagi apapun itu merknya kalau berkonsumsi lagi buat anak-anak harap dimasak ulang sampai kita mendidih itu saran saya kemudian fungsi air nah ini dia mengkonsumsi air ini sangat penting sekali kenapa? karena tubuh kita itu 60%nya itu adalah air gitu jadi kalau misalnya kita mengalami sedikit aja kekurangan cairan maka itu akan mengalami dehidrasi nah kalau dehidrasi itu akan berefet macam-macam dari mulai kalau dehidrasi ringan tubuh mulai anget jadi mulai konsentrasi terus agak emosi sembuhannya emosi gitu ya emosinya gak stabil nah sampai ke dehidrasi yang sedang itu bisa menjadi lemas gitu ya bahkan kalau yang berat bisa menjadi tidak sadar kemudian aktivitas fisik secara teratur nah ini dia harus terukur jadi misalnya setiap hari emang disarankan semua sih semua tidak melihat dia harus tua atau muda setiap harinya disarankan 30 menit beraktifitas gitu ya kemudian dalam seminggu disarankan itu sebanyak 5 hari minimal bagus 7 hari tapi kalau misalnya gak bisa ya 5 hari sudah baik gitu ini yang 10 saya lewati karena alkohol barang ya anak-anak konsumsi alkohol kemudian makanan yang aman bagi kesehatan ya itu harus kita mulai coba apa ya kampanyekan jadi kita makan makanan yang makanan yang real food istilahnya apa tuh yang kita olah sendiri gitu ya bukan yang sudah jadi kita konsumsi kemudian tanda-tanda makanan berbahaya kita harus sudah mulai kenali pertama kalau misalnya itu dia mengandung unsur-unsur makanan tambahan yang tidak direkomendasikan oleh DPO M nah itu harus dihindari nah kemudian label pada makan kemasan juga harus diperhatikan udah mulai kita belajar melihat komposisi makanan apa aja itu isinya nah itu kurangi yang namanya sifatnya yang monosodium utamat atau pemanis buatan tambahan-tambahan pewarna yang tidak direkomendasikan oleh BPOM itu juga harus sudah mulai kita perhatikan dan anak sudah mulai diajarkan jadi ketika dia mengkonsumsi apapun kita ajarkan dia untuk membaca komposisi makanan dan kita kenalkan dengan zat-zat apa yang berbahaya buat mereka supaya ada self-control ketika mereka ke kantin mereka mau jajan dia akan bisa udah mulai terlatih untuk membaca isi dari kemasan karena untuk saat ini kita tidak bisa menghindari bahwa si anak itu akan mengkonsumsi makanan-makanan kemasan kadang-kadang orang tua juga membukali anaknya ke sekolah dengan makanan-makanan kemasan jadi kayak susu susu kotak atau makan-makanan yang sifatnya sudah kemas dibawa ke sekolah itu juga harus sudah mulai belajar seperti roti-roti gitu ya nah disini makanya saya membuat ada sikan yang lasin di label nah itu juga kita ajarkan pada anak bagaimana mereka mengenali cuma nanti ya mungkin disini saya nggak lengkap ya mau masukannya nanti kalau misalnya keempatan lagi atau bisa saya sesulukan bagaimana cara si anak itu mempelajari kemasan membaca komposisi makanan terutama makan-makanan mereka gitu ya nah ini pejabaran angka kecukupan disini dalam makanan anak disini ada masing-masing usianya usia 1-2 tahun ada ini komposisinya saya nggak bahas ya ini kalau dibaca aja karena terlalu teknis kali disini nah juga ada saran menyusun menu nah kombinasi warna juga penting buat anak karena bagaimanapun juga mereka itu sangat tertarik dengan makanan-makanan yang apa ya yang sangat atraktif gitu bagi mereka makanya perusahaan-perusahaan makanan yang menjual makanan yang berwarna warni mereka juga akan sangat sukses menjual makanannya karena memang secara pesikis anak itu akan suka makanan yang beraneka pola bentuk dan warna gitu nah disini juga saya masukkan juga bagaimana mengatasi kesulitan makan pada anak sehingga kalau si anak itu mengalami kesulitan makan akan menyebabkan penyakit gizi gitu atau sebaliknya kalau si anak terlalu doyan makan nah ini juga akan berbahaya nah disini ada yang namanya penyakit gizi ada empat ranah ya saya bagi ada gizi lebih atau obese ada gizi kurang ini lawannya nyebrangnya sebrangannya kemudian ada penyakit metabolik bahwa anak ini sudah kita tidak bisa hindarin kalau sudah seperti ini ada juga nanti teracunan makanan atau food intoxication nah kalau penyakit teracunan makanan ketika anak ini sudah mulai belajar membaca komposisi makanan sudah bisa melihat expired pada kemasaan insya Allah yang kanan bawah ini kita bisa hindari nah obesitas obesitas itu adalah berhubungan dengan kelebihan energi dalam hidangan yang dikonsumsi makanya orang tua ini wajib diajarkan untuk memberikan si anak itu gizi seimpang kalaupun si anak itu mengkonsumsi makanannya yang terlalu over maka orang tua juga harus bisa mengajak anaknya beraktifitas agar energinya terbakar gitu jadi di masyarakat saat ini adalah orang tua itu memberikan makanan asupan gizi yang bagus supaya anaknya tidak sakit tapi terlihatkan sampai obeys sampai dia kegemukan nah ada anak gemuk apa sih yang menjadi masalah yang menjadi masalah adalah ketika dia mengalami dehidrasi anak yang gemuk ketika dehidrasi tidak kelihatan sama sekali jadi ada satu kasus ketika saya di rumah sakit ada anak yang gemuk dia anak orang kaya karena dia rumahnya di perumahan yang cukup mewah datang ke rumah sakit diare sudah tiga hari kelihatannya sih tidak lemas karena kan timbunan lemak cukup bagus di bawah kulitnya nah jadi kelihatannya kayak seger gitu karena itu lemak nah itu bahainya anak lemuk ketika dia kekurangan cairan tidak kelihatan nah apa jadinya si anak ini sudah benar-benar kehabisan cairan bahkan sudah shock bahkan sudah serahkan diri sampai anak ini meninggal di ruang gawat darurat khususnya 9 tahun ketika saya tanya sama ibunya ibu kenapa ini kok apa kenapa kok bisa terlambat kalau lihat dari ekonominya kan kayaknya gak mungkin dia harus terlambat ternyata kata ibunya iya dong orang cuma diare doang makanya saya larang dia minum saya larang dia minum tiga hari saya larang dia minum supaya dia gak diare nah itulah makanya ini isi banget ya kondisi masyarakat seperti itu makanya kita harus mengedukasi masyarakat dengan baik supaya kita bisa menyelamatkan anak-anak yang gemuk kalau bisa jangan gemuk jadi harus dikurangi pola makannya diatur oleh orang tuanya diawasi ketika dia mengusungsi makanan makanan yang berlebih kita harus ajak mereka relatifitas yang tinggi supaya kebakar lemaknya atau energinya nah ini yang gizi kurang nih ini juga masalah juga nih di Indonesia stunting ini menjadi PR buat kita karena gizi kurang ini bisa juga berasal dari anak itu cacingan atau tibi tibi juga mulai banyak ya menyerang pada anak juga akhirnya apa si anak itu kan tumbuh kerdil gitu ya karena tadi itu kekurangan zat gizi yang penting bagi tubuhnya nah kemudian ada yang tadi yang sebelah kiri bawah penyakit metabolisme bawaan ini kita tidak bisa hindari ini sudah bawaan jadi sejak lahir dia sudah membawa penyakit itu atau kelainan itu sehingga itu diturunkan orang-orang tuanya kepada anaknya seperti anemia gitu ya atau intoleransi laktosa ini sangat kurus kali anaknya kemudian kita mau obat itu juga sudah tidak bisa karena memang itu kelainan bawaan dan kemudian yang terakhir adalah kelacaran makanan yang kita bahas tadi nah kemudian ini dia program makanan tambahan di sekolah kemudian di Jakarta terutama di SDSD-nya sudah ada program gubernur untuk memberikan makanan program makanan tambahan di sekolah jadi ini juga cukup membantu karena dengan makan bersama-sama mungkin mereka juga lebih semangat dan kandungan nutrisinya juga terukur disitu jadi anak mengkonsumsi makan-makanan yang sehat yang bersih higienis gitu ya kemudian disini ada syarat makanan yang baik seperti apa mengandung setelah gizi yang dibutuhkan anak ya jadi bukan gizi bukan yang bergizi bukan jadi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh anak tiap anak beda-beda kebutuhannya kemudian dia higienis dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang mudah praktis dikonsumsi kemudian forcing-nya standar memenuhi syarat anak-anak usia tertentu kemudian makan makanannya berkuah karena supaya masukkan airnya juga bagus dan potongan disesuaikan tidak berduri atau kalau duri dilunakan tidak pedas asal membumbu tajam bersih rapi menarik nah ini yang penting cukup bervariasi dan menggunakan alat makan yang tersesuai dengan sana gitu kalau misalnya usiannya masih S1-1-2 atau TK atau masih takut ya itu diberikan alat makan yang tidak tajam gitu kemudian bicara gangguan kesehatan pada anak balita nah ini kita sudah mulai masuk jadi ada gejala yang sering terjadi pada anak ini sudah hampir semua ibu merasakan di rumah yaitu anaknya dengan tiba-tiba malam hari atau tiba-tiba batuk atau ada pilek kemudian diare nah ini gimana nah jadi untuk masalah demam nah saat ini saya mau bahas yang COVID jadi ciri-ciri gejala pada infeksi COVID kebetulan di Jakarta juga dekat rumah sakit juga ada balita yang sudah COVID positif gitu nah jadi gimana caranya untuk mengenali si anak nah itu jadi nanti kita ada ada bahasan di bawah ispa ya cuma saya membahas demam dulu aja jadi demam itu kalau kalau karena COVID sifatnya akut kalau karena virus karena virus semua demamnya itu akan demam tinggi gitu gak mungkin demam yang anget-anget jadi ciri-cirinya adalah demam tiba-tiba 40 gitu 39 ciri-ciri virus itu seperti itu viral infection salah satu gejala gangguan kesehatan yang dikelupakan anak ini ini bukan penyakit tapi sifatnya gejala demam itu apa sih sebetulnya demam itu adalah daya tahan jadi si anak itu kalau demam itu berarti masih bagus karena suhu tubuh itu diatur yang namanya dihipotalamus itu diatur yang namanya pusat pengatur suhu tubuh kenapa tubuh demam karena dipanasin gitu ya tubuh itu dipanasin harapannya ketika ada virus yang masuk atau bakteri yang masuk dia akan mati gitu dengan panas tertentu dia akan mati jadi harapannya si tubuh memanaskan tubuh dia akan mematikan dengan cara apa mengaktifasi semua sel-sel yang sifatnya antibodi akan diaktifasi sama mereka dipanasin suh tubuhnya gitu jadi ibu-ibu yang muridnya atau anaknya yang teman-teman itu jangan panik dulu gitu ya apa sih penyebab demam dari luar tubuh tadi saya sudah sampaikan itu mikroba bisa mikroba ya dari luar ya kemudian biasanya merangsang demam dalam waktu 2 jam cepat ya langsung 2 jam kemudian sifatnya bisa bakteri virus atau jamur nah kalau misalnya demam mikroba bisa karena habis transfusi dia alergi muncul gitu ya sifat demamnya diaktifasi dikirain tubuh itu kuman yang masuk gitu padahal darah darah orang yang masuk jadi dikenali oleh tubuh dikirai itu adalah antigen atau gel asing maka dia akan lapor nih ke otak ini ada benda asing masuk ayo panasin tubuhnya panasin nah masih hipotalamus dia akan dipanaskan untuk mengaktifasi semua dia bergerak semua untuk melawan si kuman padahal itu darah yang masuk biasanya begitu kalau yang habis transfusi darah terus dia reaksi obat keracunan atau kerana radiasi seperti itu jadi yang paling penting sih karena biasanya masuk jamur atau bakteri atau virus nah saat ini kalau covid virus ya singkatkan ya covid itu singkatkan coronavirus ko-nya corona virus-nya disease 19-nya itu ditemukan di Wuhan tahun 2019 pada bulan November nah kalau saya boleh sampaikan sedikit mengenai corona di tahun 2002 kita pernah mengenal yang namanya SARS dulu heboh sebut heboh cuman SARS ini tidak seheboh SARS-CoV-2 jadi covid-19 nama lainnya itu adalah SARS-CoV-2 gitu jadi generasi kedua jadi SARS yang jaman dulu tahun 2002 itu muncul sekarang itu muncul lagi dengan jaket yang berbeda gitu pakai baju baru jadi karena pakai baju baru dengan penampilan yang berbeda maka sama tubuh kita itu nggak dikenali lagi pakai aneh lagi makanya nggak bisa melawan karena belum ada tubuh ini seperti itu kemudian tahun 2012 kita pernah yang namanya mengenal MERS MERS-CoV jadi MERS itu singkatan Middle East Respiratory Syndrome dulu kita pernah mendengar mungkin tahun 2012 sempat pergi haji atau diumroh maka waktu itu jarang untuk ketemu sama hewan unta say hello sama untuk menem susunya kenapa karena ditengarai waktu itu adalah penyebabnya karena hewan unta kalau corona yang saat ini sama yang SARS yang jaman dulu itu ditengarai oleh pelawar semuanya mamalia gitu ya hewan mamalia makanya sama manusia itu sama dekat sekali kerabatannya karena sama spesiesnya adalah mamalia gitu oke saya teruskan lagi jadi ketiga-tiganya ini saudaraan ya jadi dari mulai SARS sampai MERS sampai ke yang COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini adalah sama-sama yang namanya virusnya corona gitu yang sekarang lagi heboh nih lagunya dibuat sama bimbo ini semua whatsapp group semua yang ada di hp saya meng-share lagu bimbo yang katanya 30 tahun yang lalu sudah diciptakan padahal albumnya bimbo itu adalah album bimbo 30 tahun menenang lagu 30 tahun lah gitu mungkin seperti itu jadi ini lagu baru kemudian kita kembali ke laptop pemeriksaan suhu tubuh kita menggunakan termometer termometer itu ada yang sifatnya air raksa ada yang sifatnya digital gitu ya nah untuk kita menyayangi bumi ini maka tidak boleh lagi menggunakan yang air raksa jadi harus menggunakannya digital masing-masing punya kelebihan punya kekurangan jadi kalau yang air raksa itu cukup stabil bisa dipercaya hasilnya tapi secara lingkungan dia tidak ramah lingkungan makanya tidak boleh lagi dipakai terutama di rumah sakit tidak boleh kemudian yang digital dia memang kurang presisi kadang diukur sekarang baru diukur sedetik yang lalu berubah lagi suhunya jadi kadang-kadang dia tidak valid hasilnya dia harus sering-sering di kalibrasi nah suhu tubuh yang normal berapa sih ini ada di sini suhu tubuh yang normal itu 36,5 sampai 37,5 bilang demam kalau dia suhunya 37,8 jadi kenapa sih dok virus covid itu 39,40 ya kan itu kan virus jadi semua yang virus-virus kayak kena campak itu kan virus ya terair itu virus itu masih tinggi suhunya nah kalau misalnya banyak bakteri misalnya kena tinggi nah suhunya nggak tinggi suhunya paling 37,9 38 nah ini dia nih kemudian setelah selanjutnya adalah penata laksanaan demam nah kalau demam kan suhu kan lagi panas kita dikasih air supaya gini gitu jadi jangan buru-buru cari obot panas kalau misalnya kita lihat enak demam harus pertama kali dipikirkan adalah dehidrasi gitu lepah awalnya semuanya di rumah sakit pun seperti itu tahapan-tahapannya ketika ada yang demam pikirkan dia dehidrasi dulu kekurangan kasih minum kasih minum nggak bisa minum dok dia muntah terus yaudah pokoknya air harus masuk dalam tubuhnya nggak bisa nggak bisa kalau nggak masuk cuma kalau misalnya dok udah nggak usah kasih minum dok kasihan dia muntah kasihan dia obat demam dok yang lewat anus gitu loh dok nah itu biasanya orang tua orang tua banyak yang cari jalan singkat meskipun kita kasih obat turun panas yang lewat anus kita masukin nggak akan pernah turun panas ya kalau kadar airnya itu kurang nah gitu jadi pikirkan dulu yang itu dihidrasi kemudian harus cukup minum kalau nggak bisa minum ya di infus udah nggak ada jalan lain pokoknya harus cairan masuk ke dalam tubuh itu penyelamat penyelamat yang paling awal gitu kenapa ketika si anak itu sudah cukup cairannya maka tubuhnya sendiri akan melawan sakitnya gitu karena memang tubuh kita ini memang awal ciptakan sedemikian rupa penuh dengan kesempurnaan kita harus tahu juga gitu loh atau fisiologinya makanya setelah air setelah cairan cukup ketahuan dari mana dari pencingnya pencingnya udah nggak kuning udah agak bening nah berarti cairan sudah bagus kalau misalnya masih pekat ini cairannya pencingnya oh ini masih belum bagus kasih minum seperti itu kemudian setelah cairannya cukup baru kita kasih buat panas baru dia akan berat kemudian berikan obat penurunan panas sesuai dengan dosis yang di anjur biasanya dokter memberikan obat penurunan panas itu sesuai dengan berat-berat si anak kemudian berikan kompres air hangat bukan kompres es ini yang salah jadi ada iklan saya minum termos es gitu kan zaman dulu ya termos es termos es jadi iklan ya nggak boleh ya kemudian jadi bukan dikasih es ya jadi harus diberikan air hangat kenapa karena tadi tubuh kita itu kan mengenali apa ya kita punya reseptor di kulit namanya reseptor di kulit ketika ada benda panas nempel di kepala gitu ya atau di seluruh badan cipat di seluruh badan si anak kan misalnya dilapak air hangat seluruh tubuhnya namanya surface cooling istilahnya maka dia akan melapor kulit ke otak lapor otak itu ada yang panas-panas nempel di tubuh saya cepat dingin nah gitu dia akan lapor nah tubuh hipotalamus dia akan menurunkan suhu gitu caranya seperti itu nah itu suhunya makanya jangan salah kompres kompresnya pakai air hangat kemudian anak saya udah panas 2 hari saya kompres terus nggak mau hilang-hilang demangnya yaudah bawa aja ke dokter untuk dikasih obat sesuai dengan penyakitnya biasanya kalau lebih dari 2 hari dia akan cek laboratori gitu karena takutnya ada infeksi-infeksi yang lain kayak misalnya sekarang pada anak itu kan demam berdarah ya yang paling nah ya karena gitu sampai saat ini belum bisa memusnahkan makhluk Allah yang kecil yang lucu yang namanya nyamuk gitu kemudian obat penurunan panas yang aman buat anak itu apa sih kan banyak-banyak tuh di iklan di tubuh televisi itu ada ibuprofen ada paracetamol gitu ya nah berikan yang paracetamol dulu isinya jangan ada ibuprofen karena ibuprofen itu banyak kontraindikasi kalau bukan dokter janganlah kasih yang sifatnya kalau kita dokter kita tahu kan dan kalau misalnya yang bukan dokter atau bukan orang kesehatan pakai pertama kali paracetamol dulu isinya macam-macam itu dan mereka panadol radumi dan macam-macam itu bisa dipakai untuk obat yang standby di rumah ketika anak tiba-tiba rumah malam hari itu penting sekali kemudian kapan dok diberikan ini paracetamolnya ketika suhu tubuh si anak lebih dari 38,5 nah itu kalau 38 dok kasih minum aja dong dikompres air tangat jadi jangan langsung demam langsung paracetamol jangan jadi demam pikir wah ada irasi kasih minum kasih minum baru kita kompres gitu urutannya baru terakhir kasih obat nggak sembuh juga baru ke dokter tapi kalau si anak itu punya ribet kejang dok yaudah langsung langsung ke rumah sakit karena takutnya anak ini kejang bahaya nih kalau kejang kemana-mana bahayanya ya kayaknya kalau anak itu punya kejang demam biasanya dokter akan memberikan obatnya di rumah ketika dia udah mulai panas kasih obat kejang demamnya nah sampai kalau jaraknya itu bisa 4 jam jadi mulai 8 jam jaraknya bisa 6 jam bisa 4 jam 4 jam bisa ya kalau misalnya paracetamol gitu kemudian kalau misalnya demam jangan panik misalnya ibu kan panik atau airnya panik kalau anak tempat demam sebaliknya ibu kalau anak tempat ini ini empiris tidak empiris tidak semuanya begitu yang saya perhatikan seperti itu dokter Vivi bunten suaranya agak berbet-berbet sayang berbet lagi ya agak berbet-berbet lagi saya dari kerudung nih tadi-tadi oke nah ini oke ini oke gak berbet-berbet sekarang ya saya pindahin keluar bunten kalau begini masih masih berebet-berebet gak jelas sekali jelas sekali dok kalau kayak gini makasih silahkan berarti berarti harus di luar kerudung oh iya mangga-mangga iya iya nah terus tadi mananya obat-obatan ya kalau dia demam nah kalau yang golongan aspirin gak direkomendasikan kenapa karena aspirin itu bisa mengecarkan darah jadi encar banget darahnya jadi setiap darahan bisa lewat hidung jadi demam berdarah seolah-olah kayak demam berdarah padahal itu karena pengaruh obat gitu nah kemudian kompres air hangat bila perlu tadi ya saya udah bilang kompres itu pakai air hangat bukan dengan alkohol lah ada yang pakai air dingin gitu ya enggak ya nah sekarang kita bahas mengenai batuk kan demam batuk ciri-cirinya covid kan demam batuk sama sesak nafas kenapa? karena virusnya itu terhirup oleh hidung makanya kan pakai masker supaya gak terhirup sama hidung bahkan yang sakit ngeluarnya lewat hidung juga lewat mulut ketika batuk kalau bicara sih enggak ya kalau batuk dia akan ngeluarin virusnya itu yang sakit pakai masker juga yang sehat juga pakai masker maksudnya yang sakit wajib pakai masker batuk itu reaksi adanya benda asing nah ini saya mau cerita lagi disini jadi ada batuk ada bersin ya kalau misalnya benda asing itu masuk lewat hidung maka reaksi kita adalah bersin kalau benda asing itu masuk lewat pernafas saru mulut dia akan batuk ngeluarnya lewat batuk batuk dan bersin itu merupakan dua-duanya itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang Allah berikan pada kita jadi jadi itu untuk mengeluarkan atau menghempaskan setelahnya syahrini menghempaskan virus-virus bakteri itu keluar dari hidung kita lewat bersin keluar dari mulut lewat batuk itu kalau bersin itu dari penapasan hidung ke leher kalau batuk itu dari mulai leher kita ke paru-paru bagian bawah habis ke bawah sekarang itu batuk pada orang yang beritakan tubuhnya rendah maka dia tidak bisa melakukan semua itu misalnya pada teman kita yang pernah HIV-AIDS mereka tidak bisa batuk bersin tidak bisa air ketika bakteri atau kuman yang masuk kadang-kadang orang yang HIV-AIDS meninggalnya bukan karena HIV-AIDS tapi karena kuman-kuman yang masuk dalam tubuhnya tidak bisa lagi dilawan oleh tubuhnya dia batuk merupakan reaksi adanya benda asing secara fisiologis tadi tubuh itu mengeluarkan benda-benda asing itu bagaimana cara ngeluarinnya di dalam paru-paru kita itu ada rongga-rongga rongga-rongga itu kayak goa-goa sifatnya goa-goa kecil di dalam goa itu dilapisi oleh rambut halus itu namanya silia tulisannya silia tulisannya berarti silia tugasnya dia bergerak setiap saat bergerak terus bergerak mengayun-ayun mengayun-ayun itu menghempaskan semua yang potoran-potoran yang masuk dalam paru-paru dihempaskan keluar 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 gitu jadi dia akan keluar tapi pada orang yang rokok ini dia nih pada rokok asap rokoknya itu bisa merusak silia jadi botak rambutnya gak bisa ketika rambut itu botak gak ada rambutnya lagi dia gak bisa menghempaskan lagi kan ketika benda asing yang masuk bisa dilepaskan oleh si rambut silia ini akibatnya gampang sekali terinfeksi seorang yang merokok ini atau orang yang rumah dengan orang yang merokok dia merokok pasif namanya jadi juga ikutan plus taksiliannya gitu nah di Wuhan angka jadian covid itu tinggi pada laki-laki kenapa bukan karena virusnya perempuan bukan tapi karena yang laki-laki itu kebanyakan rokok nah yang rokok itu yang banyak kena infeksi covidnya positif gitu yang di rumah sakit saya juga yang covidnya positif yang muda-muda yang 22 23 gitu tapi secara kodus mereka kuat sih masih bisa bertahan gak sampai komplikasi gitu itu karena kebanyakan mereka yang terinfeksi ini yang rokok jadi covid ini kan menginfeksi paru-paru ya makanya berbahayanya adalah dia itu sangat cepat mengganggu penapasan dan gak bisa bernafas sampai kehatian nah sekarang kita bahas ke penanganan batuk disini kalau anak batuk kan langsung pusing dari obat batuk obat batuk yang paling gampang itu air putih hangat itu obat batuk yang paling murah paling tersedia setiap saat di rumah gak usah gak usah nyari-nyari toko obat atau di apotik gitu ya nah disini berikan minuman hangat untuk menyamankan tenggorokan dan memancing lendir itu keluar gitu kemudian hindari minuman SS makanan yang menasang batuk keripik keripik ngapain ya kalau batuk ngurusur begitu-begitu jadi anak-anak kadang gak bisa dilarang bagaimana pinter-pinternya orang tua untuk ngajarin jadi anak itu sekarang jangan menau anak jangan menau itu adalah berdiskusi karena mereka sudah merasa selevel sama orang tuanya jadi memberikan arahannya tidak tidak bisa satu arah tapi harus dua arah berdiskusi itu lebih bisa diterima oleh anak kemudian untuk penyamankan tubusi anak membuat dia hangat kita kasih kita bisa oleskan penghangat kayak balsam gitu ya kayak putih hangat-hangat gitu nah tadi ya pada saat anak itu demam jangan diselimutin ya saya lupa kasih informasinya jangan diselimutin jadi ketika anak itu demam dibuka aja taus dalam aja taus ingwert jangan dipakaiin sulimut dipakaiin joket dipakaiin pols kaki itu panasnya nggak bisa keluar nggak bisa nggak bisa nguap jadi kalau anak ke demam tinggi kita kompres air hangat udah kasih aja udah terbuka biar dia sebenarnya mengikuti suhu ruangan kemudian pada saat berbaring gunakan mental agak tinggi untuk mencegah sekarang itu batuk merangsang bat juga kemudian jauhkan anak dari asap-asap ataupun asap rokok pembakaran lain-lain ya kemudian usahakan agar primer apa ya dibuat dibuat lembabnya itu namanya humidifier sih istilahnya humidifier jadi dikasih wap anggap gitu menyebar di seluruh kamar ada sih alatnya yang udah dijual banyak ya humidifier itu untuk membuat supaya berbaringnya nggak kering tetap lembab kita jaga seperti itu kalau kering dia mau tambah batuk buru nggak kelar-kelar batuknya makanya kalau yang suka cerita anaknya itu kalau dikasih AC dia itu langsung batuk kalau AC membuat ruangan jadi kering jadi kerasan untuk batuk kalau nggak dipakaiin AC nggak banget untuk membuatnya karena kan kelebaban kelebaban alami kalau Indonesia kan cukup tinggi sekitar 40- sampai 37-40 persen kelebaban nah disini cara mengurangi batuk yang lainnya adalah ini ada ada tips dan triksnya ya terlukukan balita tepuk-tepuk konggungnya supaya datangnya keluar kemudian jika batuknya di malam hari tidurkan balita dengan kepala lebih tinggi dari tubuhnya pakai bantal lebih tinggi kemudian kalau kita mengasih minuman kita cek hangat kasih madu sedikit kemudian kalau misalnya batuk terus menerus kita kasih anak itu uap uap anget gitu ya selama 20 minit kapan nih harus ke dokter kalau harus ke dokter itu bayi berusia kurang dari 3 sampai 6 bulan batuk-batuk selama 1 jam lebih bawa ke dokter kenapa karena kalau batuk terus terus enggak berhenti-henti kapan jaru nafasnya nah dia kurangan oksigen kemudian batuk pada yang lebih besar yang enggak sembuh-sembuh lebih dari 3 hari kemudian batuk setiap demam di malam hari nah ini kemungkinan merupakan kejalan awal batuk yang diaksebatkan oleh infeksi bakteri atau anak mulai enggak bisa nafas cuping hidungnya bergerak nah itu bakteri sudah 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 enggak bisa bergerak bernafasnya itu dikata cuping hidungnya bergerak ya kemudian anak enggak mau minum udah mulai biru nih bibirnya nah ini tanda-tanda bahwa oksigen aslinya sudah mulai jelek di dalam tubuhnya harus pakai oksigen bawa ke IGD batuk bunyi itu asma ya kemudian batuk keluar darah kemudian pilek pilek kan kadang kita bedanya suruh ya padang anak itu pilek enggak sembuh-sembuh dok dia menemukan sembuh lulu dok terus terus ini apa bu ibu kan udah tahu anaknya minum ester terus pilek terus gimana tahu tuh dok anaknya badal enggak mau dibilangin nah itu dia jadi nanti masih ada belajar komunikasi sama anak juga ya supaya si anak itu mau kalau orang masih masih sehat karena untuk kesehatan si anak juga sebetulnya gitu saya pernah juga dikonsuli malam-malam sama ibu-ibu ibunya temen anak sekolah anak saya sekolah dok anak saya ini batuk-batuk ini dok gini-gini saya bilang yaudah bu berani minuman dingin kurangi makanan yang masang-masang batuknya ya itu dia dok anak saya ngambil dibilang dok minumnya air kukas dulu gitu yaudah dia bangsa karena intinya kan itu sebetulnya ya jadi memang bagaimana kita orang tua bisa berkomunikasi sama si anak ya jangan minum air es dulu nanti bagus kan harus kalau kan kamu juga yang sakit badannya gitu nah kemudian ada juga karena pilihnya kan alergi nih nah ini udah bawaan nih kalau misalnya kan alergi halo iya dok kedengeran gak suara saya kedengeran tapi memang mungkin karena sinyal kalau sekarang suaranya oke banget tapi kalau bicaranya agak lama gitu udah berbuk-berbuk lagi dok ini saya bacaannya low system resources may affect audio quality try closing some application to improve performance saya udah matiin video padahal iya saya udah matiin video mungkin dokter aplikasi yang lain disitu gak word enggak saya pakai laptop oke enggak tapi kalau seperti ini oke dok mungkin harus dipegang gini ya oh gitu ini kemudian kalau pilek-pileknya karena alergi nih kan tadi ciri-ciri covid itu kan batuk pilek jadi tenggerokan demam nah itu yang penting ini kalau misalnya pileknya karena alergi lihat dulu alerginya karena apa nih kadang si anak itu alergi sama makanan tadi ya sama air dingin atau sama makanan merangsang-mangsang merangsang dia itu bersihin kayak pedas-pedas gitu ya atau jadi pilek gitu para kepedasan itu juga kan dari makanan ya kemudian kadang-kadang anak bangun tidur bersin-bersin terus sampai dia pilek nah itu anak itu kayaknya udah punya gangguan alergi gitu cari nih agennya karena apa bisa karena dari kasurnya dari kutu kutu kasur atau kutu kapet yang ada di rumah gitu ya gitu kemudian bisa karena selangga yang ada di rumah atau karena kita kalau piara burung itu bisa atau piara kucing itu bisa gitu harus dicari ini karena apa nih pilihan babnya gitu harus dicari kalau enggak kalau nanti bisa kemana-mana nih bisa kolit ya hidungnya ada semacam daging yang tumbuh di hidung karena pilek yang akan terkelar makanya jangan agak penting pilek pada anak kalau dia terus-terus menerus pilek segera berubah saya langsung skip ke diare diare itu merupakan keadaan di mana dia itu menderita buang-buang air yang sering frekuasinya kemudian konsistensinya cair nah kita bisa bilang itu muntah berak karena bisa muntah berak muntah berak istilahnya muntah berak istilah yang mendahul kalau sekarang kita bilang diare diare itu ya begitu ada muntah ada bangun perut 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 sakit sampai buang-buang airnya lebih dari tiga kali sehari dan air cair diare bisa kematian saya sudah cerita tadi ya anak orang kaya dia meninggal karena ibunya tidak teredukasi dengan baik dengan informasi-informasi seperti ini makanya saya sangat senang sekali punya kesempatan untuk berdiskusi sama ibuku semua disini supaya ilmu ini bisa juga ditularkan lagi sampai ada anak yang lain lagi menjadi korban karena ibunya tidak teredukasi dengan baik mengenai diare misalnya tiga hari anaknya diare gak boleh minum udah keurangan cairan dia gak boleh minum sama ibunya karena karena persepsi ibunya adalah kalau dia itu minum nanti diare lagi gitu aduh saya sedih banget dengarnya kemudian mitos diare nih ada mitos-mitosnya karena anak mau deh oh deh mau pinter kemudian ada tanda bahwa anak itu tumbuh gigi mau tumbuh gigi jadi diare gitu gak ada istilah-istilah seperti itu ya diare ya pasti ada gangguan gitu tapi jangan panik juga ketika diare diare kasih minum aja gitu kasih minum kemudian kasih makan biasa yang penting cuci tangannya harus diare misi anak nih harus sudah mulai pinter cuci tangan cuci tangannya itu harus pakai air sabun dan 6 langkah gitu 6 langkah cuci tangan lapak tangan punggung tangan selat-selat jari mengunci jari putar-putar di jempol dan putar-putar di ujung kuku seperti itu nah kemudian pertolongan pertamanya pada diare tadi ya kita kasih yang paling gampang bikin teh manis aja dikasih garam sedikit gitu nggak berasa asin tapi dicuri malah enak tehnya diminum habiskan kalau dia tuh masih mual sependokin pelan-pelan setiap 5 menit 2 sendok 6 menit 2 sendok yang berarti diare masuk udah deh kemudian kita berikan makanan-makanan yang air-air kayak sup sup aneh gitu ya yang mengandung air-air ada perandungan garamnya nutrisinya gitu jadi nggak perlu buru-buru ke dokter kalau misalnya diare kita bisa ubatin dulu di rumah sendiri kalau diare ada muntah-muntah hebat nggak bisa betul-betul muntahnya yaudah wajib di infusual seperti itu nah disini Aries cermu-muntah oralit ya seperti apa caranya ada disini sudah saya informasikan kapan dibawa ke dokter jika 3 hari nggak membaik ya misalnya ada muntah berulang anak kehausan berarti dehidrasi berat ya ada demam seperti itu nah terentang dehidrasi seperti apa terentang dehidrasi ya itu dia itu dia udah mulai bijak ngomong udah nggak nyambung males ngomong gitu ya udah males dehidrasi sebetulnya bukan senang males ngomong tapi dehidrasi gitu itu harus lebih koreksi dehidrasinya harus diberikan cairan kemudian bagaimana menjegah diare udara kita di tangan sebelum makan nah ini nih penyakit-penyakit infeksi pada anak infeksi yang menular itu sering terjadi pada anak apa aja infeksi seluruh nafas yang warna merah ini nih covid nih infeksi seluruh nafas apa lagi yang hijau yang jemaah yang ungu yang warna berdarah yang biru infeksi tangan laki mulut atau flu singapur yang oran campak yang merah rubella yang hijau cair cacar air gondong nah saya saya pilah-pilah ya ini kalau campak rubella cacar air gondong ini semua virus juga nih ini virus kalau berdarah dengi dbd itu virus juga virus yang dibawa oleh nyamuk yang kiri juga infeksi tangan mulut juga sama virus kalau infeksi pencernaan biasanya bakteri atau jamur dua yang merah kiri atas infeksi penafasan itu bisa bakteri tbc atau bisa virus virus covid nah ini infeksi seluruh pernafasan ispa ispa itu singkatannya adalah infeksi seluruh pernafasan akut akut itu kebd-nya cepat sekali dua hari langsung nusok langsung meninggal penyakit yang menyerang salah satu bagian atau atau lebih dari seluruh pernafasan ya atau bisa bawa langsungnya paling lama 14 hari itu kan bener kan 14 hari jadi namanya penyakit seluruh nafas itu yang paling aman 14 hari itu sudah sembuh kalau karena virus kemudian ispa atau infeksi seluruh pernafasan akut bagian atas gitu ya maksudnya ada ispa atas ada ispa bawah kalau ispa atas itu batuk pilek pilek kalau misalnya bagian bawah pneumonia nah sebetulnya penakit covid-19 itu nama penyakitnya pneumonia siapa yang bikin sakit ya itu covid-19 makhluknya makhluk-khluk yang paling seksi yang kecil ya yang paling ganti benar pakai mahkota kepalanya itu namanya corona itu mahkota itu ya sudah bahasa latin nah gitu jadi penyakit yang diakibatkan oleh coronavirus itu menyerang ispa bawah namanya infeksi seluruh pernafasan akut di bagian bawah artinya paru-paru yang kena melalui leher sampai ke paru kalau atas itu melalui leher sampai ke hidung atas gitu ya ini penemunia penemunia itu adalah proses infeksi akut mengenai jaringan paru tadi alveoli yang saya bilang dalam alveoli itu ada yang namanya silia rambut-rambut rambut-rambut yang menghempas rambut-rambut atau bakteri virus-virus keluar keluar gitu pada perokok atau orang yang serumah dengan perokok silianya rusak gampang karena ini infeksi terus selainnya ke bawah lagi terus ke bawah ke bawah ke bawah selainnya ya terus ke bawah lagi nah ini dia penyakit penyakit ispa itu ada yang bakteri ada yang virus ya coba mana tadi ke atas-ke atas penyebab ispa ada yang merah bakteri yang virus yang hijau apa lagi satu lagi ya itu jadi kalau bakteri itu ada stafilococcus sampai ke mycobacterium tuberculosis ya karena TB TBC tapi kalau virus macam-macam nih virusnya yang menginfeksi paru-paru nah sekarang yang lagi terkenal namanya coronavirus ya covid nah kemudian faktor pendukung penyebab ispa itu tadi saya bilang faktor ekonomi ya kenapa orang kalau ekonominya rendah asupan notisinya seadanya ya penting makan gitu jadi dia gak memiliki kan dengan gizi yang penting biasanya jadi karena dayatan tubuhnya karena asupannya notisinya kurang maka dia tidak bisa membutuhkan antibody yang bagus gitu jadi tidak bisa melawan penyakitnya jadi muncul penyakitnya di badannya kalau misalnya dia bagus dia akan dimatikan oleh antibody-nya gak jadi penyakit ya karena kepadu kan padat padat nih makanya sekarang harus social distancing kita kalau mau ketemu semua orang berjelak minimal lebih dari satu meter supaya kita ngomong itu kan muncratnya itu gak nyampe gitu loh tujuannya seperti itu geografis berlaku hidup bersih dan sehat tangan langkah gitu maksudnya ya lingkungan iklim global oke sekarang kita bicara infeksi soloran pencernaan saya skip aja ya pencernaan ya karena kan kita bahas istri tadi ya kemudian saya mau bahas lagi ini infeksi mulut tangan dan kaki yang orang bilang adalah flu singapur dia kayak cacar bentuknya nih disini ada bentuk di halaman 108 ya nah ini dia itu demam 2-3 hari jadi tenggorokan sama nih kalau virus itu seperti itu ya jadi tenggorokan gak mau makan gitu nah itu kelihatan tuh anaknya lidahnya semua kakinya tangannya jadi namanya namanya itu penyakit infeksi mulut tangan dan kaki nah ini flu singapur ini banyak banget di jakarta nih kayak gini nih kemudian penularannya lewat mana penularannya ya itu kontak langsung campak campak itu campak ya ya itu kayak bener-bener kecil-kecil warna merah semua-semua badan campak kemudian nah sembuh itu saya pakai ini berbahaya loh malahan yang coronavirus itu penularannya hanya lewat droplet bukan lewat airborne jadi orang cukup pakai masker aja sama cuci tangan 6 langkah gak usah pakai baju-baju cover all itu gak perlu justru malah yang campak ini yang penularannya lewat airborne lewat udara makanya orang yang melalui pasien-pasien campak justru malah harus pakainya cover all kalau boleh kebalikan nah disini kemudian kita akan lihat lagi penyakit varicella haram 123 cacara air nah ini karena virus juga nih apa yang bikin dia menurutkan dalam bindilnya itu cairan itu sangat menular makanya gak boleh ketika dia pecah dia kan tidur pecah tuh kena spray langsung spray-nya direndam air detergen cukup air detergen ya cukup air detergen rendam kasih kolorin sedikit atau baiklin ya sedikit udah mati virusnya ya jangan campur-campur jangan nempel-nempel kalau nempel nanti bisa kandangan cukup cair seperti itu kemudian gondong ya atau kita bilang parotitis istilahnya ya mams yaitu kelender lehernya itu bengkak nah itu sebetulnya bahaya nih buat anak cowok ini terutama kasian nanti kalau misalnya dia pernah gondong biasanya nanti kalau misalnya gak segera diobati dewasanya dia akan steril gak punya anak gitu kemudian upaya pencegahan penyakit pada anak pencegahan macam-macam ya yang primer sekunder tersier kalau yang primer kita menghindari terjadinya penyakit pada anak dengan menjaga pola makan gitu ya semuanya nah kalau misalnya pencegahan sekunder itu menghindari timbulnya serangan dengan cara apa minimal kontak misalnya sekarang ini ya udah jangan keluar rumah stay at home PSBB apa itu pembatasan sosial sekolah besar jangan kontak atau kalau habis kontak cuci tangan melangkah gitu dan jangan panik gak boleh panik yang tersier itu adalah dengan cara perbaikan mengurangi kesakitan cacat nah kemudian kita membiasakan formula kebiasaan baik 7 kebiasaan baik bersih diri cukup tidur makan 3 kali teratur wajib sarapan berat badannya ideal sesuai dengan usia juga kemudian gerak badannya yang diatur 30 menit sehari seminggu lima hari jauhi rokok anaknya gak ngerokok dok ya saya tahu anaknya gak ngerokok orang tuanya ngerokok enggak gitu pertanyaannya kalau ngerokok rokoknya di luar jangan dekat sama anaknya gitu maksudnya kemudian UKS nah kita langsung bidang UKS ini wajib ada nih di semua sekolah kenapa karena dengan adanya UKS ini maka menjadi sebuah sarana pembelajaran meningkatkan kemampuan hidup sehat membentuk perilaku hidup sehat pada anak bibit disitulah edukasi 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 kesehatan kita berikan pada anak karena kita gak bisa 24 jam mengontrol anak yang kita bisa kontrol adalah kita bisa mengedukasi dia dan dia akan mengontrol dirinya sendiri nah tujuan UKS di PAU ya itu tadi memiliki pengetahuan sikap keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah sehat fisik mental maupun sosial dan mengoptimalkan pertumbuhan dokter Cilik dokter sekitar UKS apa itu warga sekolah dan lingkungan sekitar sekolah juga wajib di edukasi misalnya apa pedagang-pedagang yang ada di sekolah di edukasi mereka harus menjual higienitas tak boleh ada jadinya berbahaya dalam makanan yang dijual gitu nah ini dia program UKS yang pertama adalah pendidikan kesehatan yang kedua plan kesehatan yang penting pembimbing pembinaan kehidupan sekolah sehat gitu kemudian pendidikan kesehatan kita pendidikan pelatihan kader pembimbing UKS penjelan kesehatan kesehatan integrasi dengan pelajaran supaya si anak juga makin makin senang gitu ya belajar ilmu-ilmu kesehatan yang diimplementasikan gitu juta 6 langkah hanya dari WHO kalau pakai air dan sabur itu 40 sampai 60 menit nah disini juga ada perlukaan buah KS apa aja istri maju KS dan kesehatan nah ini yang terakhir formulirnya nih perkembang kesehatan anak itu wajib dipantau ini menjengal 3 bulan sekali paling sedikit yang bagus sebulan sekali udah sekian terima kasih halo teman-teman 163 slide loh tidak terasa satu jam satu jam dokter luar biasa tapi tadi beberapa ini saya mendongeng tadi ya beberapa teman bilang gini Mbak Nurul wajahnya kan cantik tapi gak kelihatan nah sekarang kelihatan nih teman-teman ya sudah di depan kita dokter Vivi ini dokter spesialis anak ya dok saya dokter umum saya spesialisnya emergency malah oke tapi tadi luar biasa ya jadi teman-teman bisa melek bisa melek ini semuanya nih ternyata ada beberapa hal yang sudah salah dilakukan termasuk saya oke dokter Vivi ini sudah ada banyak ya Allah sudah ada banyak sekali pertanyaan memang dari awal tadi agak putus-putus dok suaranya keresek-keresek itu tapi akhirnya sudah normal kembali oke biasanya yang tanya ini pengen tanya langsung dok jadi sudah dituliskan di chat ada Bu Ika Rahayu coba saya unmute dulu ya teman-teman ya sabar sebentar saya unmute dulu kemudian saya akan mute tapi teman-teman bisa oke oke ini ada Bu Ika Rahayu Bu Ika Rahayu bisa dengar suara saya Bu Ika iya bisa oke Bu Ika silahkan Bu Ika Rahayu bertanya langsung iya Assalamualaikum aduh gandeng ya gandeng ke fisik ya yang lain berisik ya Alhamdulillah iya Bu Dokter maaf mau tanya tadi sudah ya sudah saya iya sudah ditulis di chat maaf Bu Ika Rahayu videonya ditampilkan dong biasanya kan pengen siap siap dari mana Bu Ika dari Ciami sebenarnya dulu beberapa kali join ya iya oke jadi kadang karena banyak jadi harus ditanya dulu karena rasumbernya beda-beda cantik silahkan silahkan mau tanya apa silahkan dapat oke Bu Ika bisa monitor saya bisa denger iya ini ada videonya oke silahkan Bu Ika silahkan bertanya ya halo Bu Dokter jelas gak suaranya iya Ibu silahkan silahkan Bu Ika silahkan 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 bertanya iya ini ya ini sudah kan ya iya mana suaranya gak denger jelas gak bun halo saya gak iya terus apa saya belum denger kok hilang ya suaranya oke kayaknya kita skip dulu ya Bu kita skip dulu Bu Dokter ya ke pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Bu Titin Rahayu nah Bu Titin Rahayu mana nih biasanya juga bertanya nih Bu Titin Bu Titin mana suaranya dan mana wajahnya hai hai Bu Titin ya Assalamualaikum Bu Dokter Waalaikumsalam yang ingin saya tanyakan bagaimana mengatur izi yang seimbang bagi anak yang zaman sekarang ya Bu Dokter banyak banget anak yang suka makan mie instan dan yang instan-instan semua masakan ibunya gak suka dan seterusnya izinya itu jauh dari seimbang apakah ada trik atau suplemen yang bisa memenuhi itu atau tindakan apa pola asus setiap apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai orang tua dan guru terima kasih Bu Dokter ya iya iya Ibu Titin ini nih penyakitnya ibu-ibu nih biasanya mereka mau cari jalan singkat dengan suplemen memang sih rumah sakit lebih suka mencari keuntungan untuk menjual obat-obatannya misalnya vitamin-vitam kalau saya lebih mengarahkan bagaimana si anak ini agar bisa mengkonsumsi makanan yang dengan gizi seimbang dulu suplemen nanti aja jangan dipikirin dulu kita terapi dengan makanan justru malah memang PR-nya agak berat ya PR-nya memang kita harus sering browsing cari-cari di Youtube bagaimana bikin makanan yang bikin si anak ini jadi suka gitu dengan kan banyak tuh yang bikin konten bikin bento-bento gitu ya jadi makanan-makanan mungil-mungil gitu ada sih alatnya dijual juga di di toko alat masak itu juga ada itu dibuat yang menarik-menarik gitu kayak ada nasinya atau ada rotinya ada telurnya gitu ada sairnya brokolinya jadi anak itu utamakan makanan-makanan yang alami dulu suplemen nanti gitu kadang-kadang orang tua banyak yang salah mendahulukan suplemennya justru malah makanan nomor dua itu malah kebalik gitu jadi harusnya makanan-makanan itu dulu malah makanan itu membuat terapi bagi si anak anak-anak itu kita ajakin nonton-nonton informasi bagaimana apa itu fungsi brokoli apa itu fungsinya putih kan banyak juga tuh di toko-tokanan youtube-youtube yang sekarang tuh emang jaman-jaman itu sepertinya youtube ya liat youtube-youtuber gitu kita suka kita nonton bareng penenit bagaimana sih fungsi makanan yang bagus gitu apa sih dampaknya buat tubuh kita gitu kadang-kadang kita punya PL sendiri untuk mencari akun-akun yang positif kita diserangkan bareng sama si anak kadang-kadang anak itu gak mau kita ajarin langsung kayak saya kan misalnya saya dokter langsung ngajarin anak ya gak gampang jadi harus kita ajak lewat media yang lain sambil nonton sambil bisikin oh gitu ya ternyata gini-gini jadi anak itu baru bisa apa ya menerima dari berbagai macam informasi yang masuk tiap cancer nah cuma kita fungsinya agak mengarahkan dalam hati sedikit berdoa gitu ya semoga informasi dari kita itu bisa diterima oleh si anak oke sangat jelas ya Bu Titin ya jawaban jadi kita sore ini konsultasi gratis Bu Alhamdulillah terima kasih luar biasa ini para mama yang saya juga tadi keliru termasuk orang-orang yang keliru tadi Bu Eli Eliati nah Bu Eli Eliati ini dari Bogor sepertinya bisa denger suara saya Bu Eli hai Bu Eli hai silahkan silahkan Bu Eli wajahnya di start videonya di start jangan dimatiin dong biar kelihatan ya mana-mana-mana oke silahkan bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih tercantik sekali senang sekali saya bisa dengar semua luar biasa nah ini dok saya mau tanya mengenai makanan lemak yang jenuh dan tak jenuh gimana dok dan juga bagaimana kaitannya untuk anak usia dini iya lemak jenuh itu jadi yang bagus kan lemak tak jenuh ya jadi anak-anak itu kan suka gorengan nah jadi kadang-kadang kita kan suka lihat aneka-aneka bakso-baksuan gitu ya mereka lebih suka digoreng gitu dicelup-celup gitu ya di apa namanya di minyak yang cukup banyak gitu nah itu kan nanti hasilnya itu akan menjadi kolesterol kenapa karena itu adalah minyak jenuh yang akan dipakai itu minyak jenuh nah kalau misalnya minyak tak jenuh itu adalah kayak misalnya oil gitu ya yang kita campur dalam makanan gitu minyak zaitun apa ya minyak bijen gitu ya minyak dagu nah itu campur dalam makanan kemudian lemak-lemak yang baik itu juga semacam kayak alkohol itu kan bagus gitu itu kan lemak tapi yang dibutuhkan oleh tubuh kemarahan bukan lemak yang jehat itu kita bisa gunakan campur dengan makanan si anak gitu jadi sudah terjawab ya Bu Eli ya yang disebutkan dokter yang baik-baik itu ternyata harganya cukup mahal-mahal waktu kita lihat di mall ya atau kalau kita nggak bisa mengkonsumsi lemak tak jenuh ya sudah jangan kasih lemak jenuh jadi kalau kita nggak bisa kalau kita nggak bisa memberikan yang tadi kan mahal jangan kasih yang berbahaya gitu jadi kalau bisa bakso-baksu antan itu ya kita remus gitu kita bikin apa ya sup tomnya kita bikin sup bakso gitu jadi kita hindari yang digoreng-goreng gitu baik ini masih banyak segera berakhir waktunya dokter tapi ada beberapa pertanyaan mungkin minta izinnya dua pertanyaan lagi Bu Eni Bu Eni Bu Eni Mana nih Bu Eni Bu Eni Bu Eni Paut Melati bisa denger ya mana ini Assalamualaikum Assalamualaikum dari mana wajahnya saya dari tangan ibu sebentar sebentar saya dari Tangerang ibu saya kemarin dapet itu ya apa namanya share itu yang katanya kalau untuk covid itu jangan pakai yang ibu proven itu gimana itu dok iya nah itu salah satunya seperti itu jadi ibu proven ibu proven itu mengandung zat yang gampang sekali ketika ada covid masuk gampang terikat gitu loh oleh tubuh kita jadi makanya sama juga obat hipertensi obat hipertensi juga halo 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 iya sama dengan obat hipertensi anti hipertensi juga sama fungsinya mengikat sekali ketika ada corona masuk dia akan gampang sekali mengikat kalau misalnya kita gak mengkonsumsi obat anti hipertensi kita gak mengkonsumsi ibuprofen kalau saat demam atau kita mengkonsumsi maraparocetamol itu lebih aman gitu gitu sih lebih ke arah hukumannya kan dia ada coronanya ya kayak ada semacam mahkota-mahkotanya itu itu reseptor sebetulnya reseptornya itu lebih gampang sekali mengikat kandungan yang ada dalam bukofen atau obat anti hipertensi oke terima kasih dok mungkin bu ini tidak begitu mendengar karena sinyalnya timbul tonggelan mungkin ini ada dua pertanyaan yang mungkin agak sama tapi saya coba wakilkan ke bu Nina Setiawati bu Nina Setiawati bisa dengar saya ibu bu Nina Setiawati bisa dengar satu pertanyaan terakhir ini atau bu Mira Nur Setiawati siapa yang bisa dengar suara saya halo atau dua-duanya tidak bisa dengar suara saya oke ini ada pertanyaan dari bu Anissa Sembodoh silahkan bu Anissa mau tanya bisa dengar boleh oke silahkan bu insya Allah makasih Bunda Nur Selamat sore dok Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi ya senang banget ini bisa betul yang tadi Bunda Nur akan konsultasi gratis ya Masya Allah luar biasa banget ya Barakallah ini dok saya mau serius perhat dengan anak saya dia udah tahun ini berapa 4 tahun 4 4 tahun dia fobia sekali yang namanya nasi jadi sampai sekarang ini dia belum pernah makan nasi ataupun itu misalkan bubur nasi lontong atau apapun itu memang tidak dia sangat fobia itu ada triksnya tidak dok untuk dia menyukai nasi kita tuh udah bikin sedemikian rupa tapi tetap aja dia gak mau ada triksnya tidak kalau bawa psiki atau gimana terima kasih sebelumnya dokter assalamualaikum saya mau tanya sedikit ada pengalaman yang buruk gak dengan nasi sebelumnya tidak tidak ada oh enggak teranggitu enggak ada tidak ada insya oh enggak ada lebih baik seperti itu jadi kita mulai kan 4 tahun itu masih bisa sebetulnya kalau 4 tahun itu masih bisa kita ajak berkomunikasi atau lewat media-media bahwa nasi itu sehat kita makan nasi kita lihat pahlawan pahlawan bukan pahlawan seseorang yang kuat dia bisa kuat karena siapa itu tokohnya pasti kok baik jadi kita kalau perlu kita buat kita buat kisah anak umur pahlawan kita ingin cerita apa jadi kita kadang-kadang cerita mengenai ada tokoh yang dia buat dia makan masih jadi kita buat seperti itu jadi supaya anak 4 tahun masih bisa kok kita persuasifkan untuk bisa mengkonsumsi jadi sebetulnya kenapa sih kita harus makan masih usia sekarang pasti jangan ya sebetulnya sekarang malah nggak boleh kita mengkonsumsi nasi putih itu udah disini udah ada yang 40 tahun jadi nasi putih itu sebetulnya sangat tidak baik untuk kesehatan di atas 40 ini buat anak-anak itu bagus karena mengandung ada asam tolatnya masih bagus gitu ya tandungannya selain nasi itu juga mengandung zat energi atau karbohidrat yang instan yang bisa membuat si anak itu beraktifitas jadi untuk 4 tahun kita masih edukasi si anak untuk mau mengkonsumsi nasi tapi kalaupun nanti si anak itu ternyata nggak suka nasi ibu juga jangan sedih karena bisa kita ganti dengan yang lain tapi pertama kita upayakan dulu si anak ini agar mau makan nasi karena kan di Indonesia kan mencari nasi kan gampang beda sama di Eropa Eropa kan agak mahal ya harga nasi kita berbahagia sekali tinggal di Indonesia yang harga beras masih terjangkau masih murah gitu ya dok ya masih murah baik dokter seluruh pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap walaupun memang mungkin karena cuaca ya jadi agak belebet-belebet gitu suaranya kadang-kadang waktunya memang pas 17.30 jadi kita akan akhiri kelas sore ini tidak terasa dokter mohon waktunya beberapa menit untuk memberikan sedikit menguang pada mak-mak milenial ini apa sih sebenarnya yang harus berikan silahkan jadi yang pertama yang gini perempuan itu atau ibu itu jantungnya jantungnya keluarga jadi kita nih sebagai emak-emak milenial jadi kita tidak boleh panik kalau kita yang panik satu rumah panik semua jadi kita kalau misalnya panik dalam hati aja paniknya tapi di luar harus school harus membuat satu isi rumah itu juga kenapa karena ternyata kita kalau misalnya panik itu akan membuat imunitas kita menjadi turun drop langsung yang tadinya kuman-kuman yang tadinya segera ditenggorokan kita yang komensal sifatnya komensal yang di numpang tapi dalam buat sakit itu membuat menjadi sakit atau patogen yang terjadi komensal menjadi patogen menjadi membuat sakit makanya kita ini selaku emak-emaknya jangan panik kita berusaha untuk kita berikan setiap hari asupan asupan yang bergizi buat istri keluarga jaga higienitasnya kemudian kalau keluar rumah wajib menggunakan masker saat ini setiap kalau cuci tangan pulang dari keluar rumah habis dari pasar segera ganti bajunya segera dicuci direndam di air deterjen itu adalah ikhtiar kita dalam rangka untuk mencari perlindungan dalam rangka mencari kesehatan kalau misalnya ternyata juga sakit kita harus alakak gitu aja itu aja sih positif terima kasih selamat mencari Bunda gak ada suaranya Oke, sudah ada suaranya Saya terlalu semangat jadi begini-begini ternyata masih saya mood Oke teman-teman, jadi satu hal yang tadi sampaikan oleh dokter bahwa Wonder Woman itu adalah kita Apapun yang terjadi, everything happens Kita tetap harus smile Walaupun termeh-meh, hati aja malam Oke dokter, terima kasih Coba teman-teman kita lambengkan tangan Thank you so much dokter Terima kasih Teman-teman dari sebelah masing-masing Terima kasih dokter Terima kasih Terima kasih Dan mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih